Al-Fatihah Al-Tafsirul Munir ini surat An-Nabah dibagi menjadi 4 bagian Bagian terakhir yaitu ayat 4 ayat terakhir Ayat terakhir 4 ayat Bagian terakhir itu ya di 4 ayat Ayat 38, 37, 38, 39, 40 Yang kemarin baru satunya satu ayat Yaitu Ternyata sangat nampak nih ya Dari kalimatnya ayat ini Ini sambungan itu ya Ini sambungan dari ayat sebelumnya yang menerangkan Bahwa orang-orang yang bertakwa Akan mendapatkan Intinya Surga Yang isinya berbagai macam kenikmatan Dalam jumlah Jumlah hanya dalam jumlah Kemudian kadar Jumlahnya Kadarnya Segala kenikmatan Di dalam surga itu Dengan jumlah dan kadar Yang tak terhingga Jauh Tidak bisa dibandingkan Yang pastinya dengan Kenikmatan Yang ada di dunia Kadarnya Jauhnya Tak terhingga lah sebutnya Nah itu yang di poin ketiganya Bahwa Untuk orang-orang yang bertakwa Itu Allah akan membalas Membalas Ketakwaan Artinya membalas ketakwaan mereka Dengan surga yang Apa namanya sebutlahnya Yang berisi Segala kenikmatan Dalam jumlah Dan kadar yang Tak terhingga Tak terbatas Dan dalam Waktu Yang tidak terbatas Juga Dalam Apa namanya Waktu Jepun Selamanya Waktunya Abadi Nah yang demikian itu Nah di ayat 37 Kemarin ya Itu adalah Balasan dari Ayat 37 Yang menerangkannya Yaitu dari Rabbis Samawati Wal Ardi Wawabayanahumah Yaitu dari Pencipta Itulah Pencipta Dan Pemelihara Seluruh Langit Dan bumi Dan Segala sesuatu Yang ada Di antara Keduanya Arrohman Arrohman Nah ininya Memunculkan Ininya Arrohman Arrohman Itu Makananya Adalah Pencipta Dan Pemilik Rahmat Dimana Rahmat Rahmat Itu Di Menurut Satu Hadis Dan Ada Seratus Yang Satu Sudah Allah Gunakan Untuk Dicurahkan Ditumpahkan Itu Diberikan Kepada Seluruh Alam Meraya Ini Sejak Mulai Diciptakan Sampai Nanti Hari Kiamat Yang Ternyata Itu Tidak Akan Habis Yang 99 Rahmat Allah Itu Nah Ini Yang Dijadikan Malasan Nanti Di Dalam Surga Itu Rahmat Allah Yang 99 Sehingga Dengan Perbandingan Yang Demikian Seperti Yang Di Awal Tadi Saya Katakan Bahwa Balasan Bagi Orang Orang Yang Bertakwa Itu Adalah Surga Yang Berisi Kenikmatan Kebahagiaan Dalam Jumlah Dan Kadar Serta Waktu Yang Tidak Terbatas Nah Dia Yang Yang Memberi Balasannya Yaitu Pencipta Dan Pemelihara Seluruh Langit Bumi Beserta Isinya Yang Yang Merupakan Pencipta Dan Pemilik Rahmat Nah Nantinya Di Akhirat Itu Tidak Ada Siapapun Yang Bisa Berbicara Dengan Allah Tidak Ada Siapapun Yang Bisa Berbicara Dengan Allah Beda Dengan Ketika Di Dunia Manusia Bisa Berbicara Dengan Allah Tapi Jangan Diartikan Ngobrol Bukan Yang Demikian Artinya Berkata Kata Bukan Bicara Bukan Ngobrol Manusia Bisa Berkata Kata Di Akhirat Nanti Tidak Ada Yang Bisa Demikian Di Dunia Banyak Yang Berkata Kata Tentang Allah Bahkan Yang Memaki Maki Allah Pun Ada Mencaci Maki Allah Ada Yang Memarahi Allah Ada Yang Menghina Allah Itu Ada Ketika Di Dunia Di Akhirat Nanti Tidak Ada Siapapun Tidak Ada Yang Bisa Berbicara Nah Sekarang Ayat Berikutnya Ayat Ke Empat Eh Tiga Puluh Delapan Berarti Tinggal Tiga Ayat Lagi Entah Bisa Selesai Sekarang Atau Nggak Ayat Tiga Puluh Delapan Redaksinya Redaksi Ayatnya Ya 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 Yaitu Pada hari Nah Ini jelasnya Sangat terlihat Itu Ini Masih Jelas Masih Apa namanya Lanjutan Itu Dari ayat Yang Bagian ketiga Dimana Bagian ketiga Itu tadi Menerangkan Balasan Dari Allah Bagi Orang Orang Yang Bertakwa Yaitu Surga Nah Kapan Itu Kapan Surga Itu ya Yaitu Yau Mayaku Meruhu Wal Malaikat Sofa Pada hari Malaikat Disini Sebutnya Ruh Dan Malaikat Pada hari Pada hari Ruh Dan Malaikat Dan Bikin dulu Terjemahnya Pada hari Ruh Dan Malaikat Itu Berdiri Berbaris Berdiri Mereka Berdiri Berbaris La Yatakallamuna Illa Man Azinalahu Rohman Ini Semakin Tegas Lagi Disini Disebutkan La Yatakallamuna Mereka Saja Mereka Saja Ruh Dan Seluruh Malaikat La Yatakallamuna Tidak Juga Tidak Juga Ada Yang Bisa Berbicara Illa Man Azinalahu Rohman Kecuali Siapa Yang Diizinkan Oleh Rohman Ya Tidak Mereka Semuanya Itu Tidak Bisa Tidak Berbicara Tidak Bisa Berbicara Kecuali Siapa Yang Diizinkan Oleh Rohman Waqa La Sawaba Dan Allah Nya Rohman Disini Domir Alah Domir Kata Ganti Waqa Dan Berkata Disini Siapa Yang Berkata Yaitu Allah Nya Rohman Dan Allah Hanya Berbicara Yang Benar Kurang lebih Demikian Terjemahnya Pada Hari Ruh Dan Seluruh Malaikat Berdiri Berbaris Semuanya Tidak Ada Yang Berbicara Kecuali Yang Diizinkan Oleh Ar-Rahman Oleh Allah Dan Allah Hanya Berbicara Yang Benar Nah Sekarang Penjelasannya Dari Kitab At-Tafsirul Munir Ini Tentang Ayat Tersebut Yang Pertama Ini Kemarin 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 Waktu Ini Di Awal Penjelasan Tentang Ayat Yang Ayat 37 Ayat Yang Kemarin Sudah Saya Sampaikan Ini Di Antaranya Penjelasan Pertama Kalau Di Dunia Ketika Di Dunia Beberapa Ayat Yang Menyebutkan Tentang Tiga Hal Yang Allah Anugerahkan Kepada Manusia Pendengaran Penglihatan Akal Pendengaran Penglihatan Akal Ini Disebut Di Beberapa Ayat Di Dalam Al-Quran Dan Dimana Ayat Ini Ketiga Ketiga Hal Ini Ini Merupakan Anugerah Itu Dari Allah Kepada Manusia Nah Dimana Dengan Dengan Anugerah Akal Dengan Anugerah Akal Ini Manusia Itu Menjadi Makhluk Terbaik Nah Ketiga Ini Di Dalam Ayat Surat Al-A'raf Ayat 179 Ketiga Ketiga Ayat Ini Di Surat Al-A'raf Ayat 179 Nah Dimana Di Ayat Tersebut Yang Maknanya Atau Terjemahnya Kurang Lebih Sungguh Sudah Kami Pastikan Masuk Neraka Jahannam Ya Sungguh Sudah Kami Pastikan Masuk Neraka Jahannam Yaitu Yang Nah Ini Ayat ini Ya Sungguh Sudah Kami Pastikan Masuk Neraka Jahannam Banyak Dari Manusia Lahum Kulubun Layab Kahu Nabiha Nah Ini Yaitu Mereka Yang Sudah Allah Pastikan Masuk Neraka Jahannam Itu Adalah Ini Di Antara Ayat Yang Menyebut Tiga Hal Yaitu Lahum Kulubun Layab Kahu Nabiha Mereka Punya Akal Tapi Tidak Digunakan Untuk Memahami Walahum Ayunun Layub Siru Nabiha Mereka Punya Mata Tapi Tidak Digunakan Untuk Melihat Walahum Azanun Layas Ma'un Nabiha Dan Mereka Punya Pendengaran Tapi Tidak Digunakan Untuk Mendengar Nah Ternyata Ketiganya Itu Tidak Digunakan Untuk Memahami Melihat Dan Mendengar Ayat Ayat Allah Tanda Tanda Kekuasaan Allah Di Dunia Ini Berartinya Ayat Ayat Allah Itu Di Mesti Berarti Mesti Wajib Kudu Harus Dipahami Dan Allah Sudah Memberikan Alatnya Instrumennya Yang Tiga Tadi Di Dunia Pun Sebetulnya Gitu Ya Kalau Manusia Mau Memanfaatkan Memanfaatkan Menggunakan Anugerah Allah Tiga Hal Tadi Tidak Kurang Sebetulnya Tidak Kurang Ayat Ayat Atau Tanda Tanda Kekuasaan Tanda Tanda Kemahabesaran Allah Itu Cepat Di Garis Bawahi Nubi Bahwa Di dunia Ini Pun Tidak Kurang Sebetulnya Kalau Manusia Dan Jin Di ayatnya Tadi Sebut Jin Jin Manusia Apabila Benar-benar Memanfaatkan Menggunakan Anugerah Karena Dengan Anugerah Ini Manusia Itu Jadi Makhluk Terbaik Kalau Digunakan Kalau Dimanfaatkan Anugerah Tersebut Tapi Jika Tidak Demikian Di Surat Al-A'raf Tadi Kalau Lanjutannya Adalah Manusia Manusia Yang Demikian Tidak Menggunakan Akal Untuk Memahami Penglihatan Untuk Melihat Pendengaran Untuk Mendengar Ini Semuanya Terkait Dengan Memahami Melihat Dan Mendengar Ayat Ayat Allah Tanda-tanda Kekuasaan Allah Mereka Yang Demikian Lanjutan Ayatnya Itu Adalah Mereka Itu Seperti Binatang Balhum Adal Bahkan Mereka Lebih Buruk Lebih Sesat Nah Di Dunia Ini Pun Berarti Tidak Kurang Sebetulnya Ayat-ayat Tanda-tanda Yang Menunjukkan Kemah Besaran Kekuasaan Allah Nah Ini Persyelesan Yang Ini Maksudnya Di Akhirat Nanti Pada hari Kiamat Nanti Atau Di Akhirat Nanti Kemaha Keagungan Kemaha Agungan Kemaha Besaran Allah Kemaha Kuasaannya Tazharu Ainan Lilkholaik Itu Betul-betul Lebih Nampak Lebih Jelas Lebih Nyata Bagi Manusia Artinya Di akhirat Nanti Manusia Mana Ada Yang Bisa Seperti Di dunia Tidak Mau Memperhatikan Tidak Mau Mendengar Tidak Mau Melihat Tidak Mau Memikirkan Kalau Di akhirat Nanti Uzmat Allah Kemaha Agungan Kemaha Besaran Kemaha Kuasaan Allah Itu Nampak Tidak Bisa Dihindari Lagi Ini Yang Menyebabkan Ini Yang Menyebabkan Ruh Dan Malaikat Pun Terdiam Ruh Dan Malaikat Pun Mereka Terdiam Karena Yang Ini Alak Karena Alasan Ini Kemaha Kuasaan Kemaha Agungan Kemaha Segala Di akhirat Itu Betul Betul Tazharu Ainan Itu Betul Betul Nampak Jelas Terdengar Artinya Dengan Yang Tadilah Terutama Betul Betul Nampak Jelas Terlihat Nampak Jelas Itu Terlihat Oleh Seluruh Makhluk Nah Bahkan Ayat Ini Yang Menyebutkan Demikian Bahkan Pada hari Kiamat Itu Ruh Dan Malaikat Itu Berdiri Berbaris Dan Tidak Ada Yang Sanggup Berbicara Kenapa Demikian Tidak Ada Yang Sanggup Berbicara Karena Ini Alasannya Kemaha Agungan Kemaha Besaran Kemaha Kuasaan Allah Allah Itu Nampak Bahasanya Tata Jala Kalau Anggaplah Yang asalnya Ketika Di dunia Ketika Di dunia Ini Tadi Sebetulnya Tidak Kurang Tidak Kurang Sangat Banyak Sebetulnya Tanda Tanda Ayat Ayat Yang Menunjukkan Hal Demikian Nah Kalau Di akhirat Nah Itu Katakanlah Semuanya Kalau Sekarang Ini Belum Belum Semuanya Ditampakan Belum Semuanya Diperlihatkan Oleh Allah Pada Hari Kiamat Kemaha Agungannya Kemaha Kuasaannya Kemaha Besarannya Kemaha Muliaan Maha Tinggi Dan Semuanya Sifat Sifat Allah Nampak Jelas Sehingga Malaikat Pun Malaikat Pun Mereka Berdiri Berbaris Dan Tidak Ada Yang Sanggup Berbicara Nah Bahkan Sampai Ke Malaikat Jibril Sekalipun Ternyata Malaikat Jibril Sekalipun Ya Terasuk Seluruh Malaikat Menurut ayatnya Ruh Dan Malaikat Ternyata Yang dimaksud Ruh Disini Adalah Jibril Ini Di ayatnya Ada Ya Ya Malaikat Nah Ruh Itu Jibril Seperti Juga Di surat Ini Allah Menyebut Malaikat Itu Dengan Ruh Yaitu Di surat Al Qadar Tanaz Zalul Malaikat War Ruh Tanaz Zalul Malaikat War Ruh Nah Ruh Disitu Malaikat Jibril Turunlah Seluruh Malaikat Dan Malaikat Jibril Turunlah Seluruh Malaikat Dan Malaikat Jibril Fih Pada Malam Tersebut Pada Malam Latul Qadar Tanaz Terima Ayat 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 Terus Ayat Ayat Di surat Tersebut Ada Dua Berdampingan Tanaz Zalul Malaikat War Ruh Nah Disini Juga Demikian Yakum Ruh Wal Malaikat Nah Kata Ruh Disini Itu Adalah Malaikat Jibril Ternyata Nah Padahal Malaikat Jibril Itu Boleh Disebut Dalam Tanda Kutip Malaikat Kepercayaan Allah Tangan Kanan Allah Bahkan Allah Bicara Apa-apa Itu Dengan Malaikat Jibril Tangan Kanan Itulah Malaikat Kepercayaan Allah Sebagai Pemimpin Seluruh Malaikat Itu Malaikat Jibril Ternyata Pada hari Kiamat Nanti Semuanya Ini Betul-betulnya Allah Menampakan Aslinya Belum Tapi Belum Wujudnya Menampakan Boleh Disebut Menampakan Semua Tanda-tanda Kebesarannya Bahkan Malaikat Jibril Dan Seluruh Malaikat Yang Merupakan Itulah Yang Merupakan Malaikat Malaikat Itu Ma'aruf Antiakdari Him Wadaro Jatihim Malaikat Itu Memiliki Ketinggian Nah Tanya Bahasa Urang Memiliki Ketinggian Derajat Dimana Malaikat Ini Memiliki Ketinggian Derajat Itu Karena Mereka Itu Makhluk Makhluk Yang Selalu Makhluk Makhluk Yang Tidak Pernah Melanggar Maka Mereka Itulah Diberi Diberi Kedudukan Dan Derajat Yang Tinggi Oleh Allah Nah Malaikat Yang Memiliki Kadar Dan Derajat Yang Tinggi Pun Jadi Mereka Malaikat Malaikat Itu Adalah Makhluk Makhluk Yang Memiliki Kadar Diterjemah Kadar Tidak Pantes Karena Malaikat Malaikat Itu Adalah Makhluk 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 Yang Memiliki Kadar Dan Tingkatan Yang Sangat Tinggi Semuanya Tidak Mampu Berbicara Semuanya Tidak Bisa Berbicara Arrohibi Ila Ila Bisharto Ini Tidak Semuanya Tidak Mampu Berbicara Pada Hari Kiamat Karena Mereka Pun Artinya Malaikat Pun Itu Nanti Di Hari Kiamat Itu Mereka Barulah Mereka Pun Melihat Kemaha Agungan Allah Yang Sesungguhnya Artinya Malaikat Malaikat Saat ini Pun Belum Kita Gambarkan Begini Kalau Manusia Itu Manusia Itu Sebagai Makhluk Terbaik Sebutannya Allah Tempatkan Di Bumi Malaikat Juga Sama Mereka Ini Makhluk Allah Dan Allah Tempatkan Di Langit Mereka Ini Makhluk Makhluk Allah Yang Allah Tempatkan Di Langit Sementara Allah Menyebut Langit Dan Bumi Langit Dan Bumi Apa Malaikat Itu Bisa Melihat Allah Apa Malaikat Itu Apa Namanya Bisa Melihat Allah Apa Mereka Itu Sering Berhubungan Dengan Allah Sama Dengan Manusia Yang Di Dunia Mereka Di Langit Manusia Di Dunia Mereka Pun Malaikat Malaikat Yang Ada Di Langit Sekarang Ini Seperti Manusialah Melihat Tanda-tanda Kebesaran Allah Kemah Kuasaannya Tapi Itu Belum Yang Sesungguhnya Berarti Karena Yang Sesungguhnya Uzmatullah Kemaha Agungan Allah Itu Baru Allah Perlihatkan Baru Allah Tampakan Nanti Pada Hari Kiamat Itu Membuat Ruh Atau Malaikat Jibril Dan Seluruh Malaikat Terdiam Terdiam Semuanya Tidak Mampu Berbicara Ketika Allah Memperlihatkan Kemah Agungan Yang Sesungguhnya Semuanya Ngedupruk Penjubasa Sunnah Ngedupruk Ngerumpuyuk Ma Kuat Tidak Ada Yang Mampu Berbicara Kecualinya Yang Diizinkan Oleh Allah Itu Dengan Dua Syarat Yang Pertama Ini Syaratnya Yang Pertama Al Iznu Min Allah Bis Syafa'ah Yang Pertama Adalah Izin Dari Allah Untuk Memberi Pertolongan Yang Pertama Syaratnya Ada Izin Itu Dari Allah Al Iznu Min Allah Bis Syafa'ah Izin Dari Allah Untuk Memberikan Pertolongan Dimana Hal Seperti Ini Terdapat Di Dalam Surat Al Baqarah 255 Nah Coba Kita Baca Ayat Al-Baqarah Ayat 255 Sebentar Al-Baqarah Ayat 255 Allah Allah Tidak ada Allah Tidak ada Tuhan Selain Dia Yang Maha hidup Yang Terus Menerus Mengurus Dan Memelihara Seluruh Makhluknya Tidak Kena Oleh Ngantuk Dan Tidak Juga Pernah Tidur Miliknya Apa Yang Ada Di Langit Dan Apa Yang Ada Di Bumi Nah Ini Bagian Ininya Tidak Ada Yang Dapat Memberi Syafa'at Di Sisinya Tanpa Izin Satu Jadi Siapa Yang Berbicara Itu Ya Tidak Tidak Ada Yang Mampu Berbicara Itunya Nanti Di Pada Hari Kiamat Karena Kemaha Agungan Allah Kecuali Yang Diizinkan Oleh Allah Yang Berbicara Pun Itu Dengan Dua Syarat Satu Itu Berbicaranya Itu Berbicara Memberi Syafa'at Nah Ayat Ya Makna Yang Demikian Satu Misalnya Di Ayat Yang Lain Tadi Di Surat Al-Baqarah Ayat 255 Ayat Kursi Nah Di Ayat Kursi Tanya Kemudian Yang Kedua Surat Hud Ayat 105 Surat Hud Surat Ke 11 105 Yaitu Yauma Izin Eh Yauma Ya Ti La I Takallamu Nafsun Ila Biizni Oh Ini Nijrah Sekali Juga Menunjukkan Kita Lihat Ayat Lengkapnya Seperti Apa Surat Hud Ayat 105 Ketika Pada Masa Pada Hari itu Pada Hari itu Datangnya Ketika Hari Kiamat Ketika Akhirat Itu Sudah Tiba Itu Pada Waktunya Ini Kata Kata Tidak Seorang Pun Berbicara Kecuali Atas Izinnya Maka Di antara Mereka Ada Yang Sengsara Menderita Dan Ada Juga Yang Berbahagia Bagian Yang Tadi Bagian Yang Ininya Tidak Ada Satupun Bukan Hanya Malaikat Pokoknya Tidak Ada Siapapun Yang Berbicara Kecuali Atas Izin Allah Kemudian Satu Lagi Di Surat Toha Ayat 109 Surat Toh Surat Kedua Puluh Ya Yawma Izin La Tanfa Ushafa Atu Ila Man Azina Lahu Rahman War Raudiya Lahu Qaulan Nah Ini Lebih Jelas Lagi Redaksinya Di Surat Toha Ayat Surat Toha 109 Kita Baca Juga Lengkapnya Seperti Apa Ayat 108 Pada hari itu Mereka Mengikuti Panggilan Penyeru Pada hari itu Mereka Mengikuti Panggilan Penyeru Yaitu Melaikatnya Tanpa Berbelok Belok Tidak Bisa Membantah Dan Semua Suara Tunduk Merendah Kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Sehingga Yang Kamu Dengar Hanyalah Bisik Bisik Nah Ini Kata 109 Pada hari itu Tidak Berguna Syafaat Atau Pertolongan Kecuali Dari Siapa Yang Telah Diizinkan Oleh Allah Yang Maha Rohman Dan Dia Ridhoi Perkataannya Nah Ada Tiga Ayatnya Yang Semakna Dengan La Yatakalla Eh Yauma Yakum Ruhual Mala Ikatus Sofa La Yatakalla Muna Ilaman Azinalahu Rohman Kecualinya Tidak Ada Siapapun Itu Yang Sanggup Itu Dan Yang Boleh Berbicara Kecuali Yang Diizinkan Allah Itu Pun Dengan Dua Syarat Satu Bicara Urusan Syafaat Bicara Soal Syafaat Bicara Soal Memberi Pertolongan Ini Dengan Izin Allah Tadi Di surat Di Ayat Kursi Tadi Juga Demikian Siapa Yang Bisa Maut Pertolongan Ketika Nanti Itu Di Apa Namanya Disebutnya Berada Di Sisi Allah Yang Bisa Berartinya Yang Bisa Yang Boleh Itu Hanya Seizin Allah Kemudian Yang Kedua Syaratnya Yang Yang Pertama Tadi Syaratnya Adalah Yang Boleh Diizinkan Oleh Allah Adalah Bicara Urusan Memberi Pertolongan Tetapi Dengan Apa Namanya Itu Yang Seizin Allah Itu Kalau Bicaranya Bicara Masalah Urusan Memberi Pertolongan Kemudian Yang Kedua Syaratnya Adalah Ayyaku Hanya Berbicara Apa Yang Benar Ayyakul Hak Kon Sid Kon Yaitu Hanya Berbicara Hak Hanya Berbicara Benar Izakanal Iznu Lish Syafi Apabila Izin Dari Allah Itu Bagi Siapa Yang Memberi Pertolongan Bicaranya Hanya Bicara Yang Benar Ada Di akhirat Nanti Nggak Akan Lagi Kebohongan Seperti Yang Tadilah Misalnya Kita Bandingan Dengan Kalau Di akhirat Itu Allah Sudah Menunjukkan Segala Galanya Aslinya Kalau Sekarang Di dunia Banyak Tanda-tanda Kekuasaan Allah Tapi Itu Belum Semuanya Allah Tampakan Kalau Di akhirat Nantinya Allah Itu Uzmatullah Tadi Disebutnya Uzmatullah Hitatajallah Gemaha Agungan Allah Itu Allah Tampakan Seluruhnya Nah Disini Yang Keduanya Ayakul Lesawaba Yang Diizinkan Oleh Allah Itu Harus Bicara Yang Benar Dan Memang Di akhirat Nanti Tidak Ada Sudah Tidak Ada Lagi Kebohongan Itulah Di akhirat Sudah Tidak Ada Lagi Kebohongan Semua Bahkan Yang Apa Namanya Di beberapa Ayatnya Yang Mengatakan Nanti Juga Ada Ini Di ayat Berikutnya Di ayat 40 Eh 39 Berartinya Yaitu Makna Yang 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 Semua Manusia Akan Mendapati Atau Semua Manusia Lah Semua Manusia Akan Mendapati Seluruh Amal Yang Telah Dilakukannya Artinya Semuanya Ditampakan Tidak ada lagi kebohongan Tidak ada lagi siapa yang bisa Berbohong ketika ditanya Oleh Allah karena Bukti semua amal Yang pernah dilakukannya itu Diungkap sebuahnya ditampakan Di akhiratnya Sudah tidak ada lagi Kebohongan Kalau di dunianya Manusia itu suka berdusta Bahkan ada tukang bohong Sebut nanti Ketika di dunianya ada yang Suka berdusta Ada apalagi ada yang Tukang bohong Pendusta nanti di akhirat Tidak bisa lagi Nabi Ibrahim Kan mengakui nanti di akhirat Nabi Ibrahim nanti mengakui Ketika Nabi Ibrahim diminta syafaat Oleh orang-orang Nabi Ibrahim mengatakan Aku tidak bisa memberi syafaat Karena dulu aku pernah berdusta Artinya betapa malunya Nabi Ibrahim itu nanti Pada hari kiamat Karena ketika di dunianya Pernah berdusta Tiga kali Itu pun terpaksa Nabi Ibrahim ya Seumur hidupnya Nabi Ibrahim itu 200 tahun Nabi Ibrahim itu Umurnya 200 tahun Itu ketika di dunia Hidup di dunia 200 tahun Pernah berdusta Tiga kali Itu pun terpaksa Satunya Di antaranya Yaitu ketika Mengatakan Aku sedang sakit Ketika diajak Beribadah oleh kaumnya Menjemah berhala Karena Nabi Ibrahim Tidak maunya melakukannya Nabi Ibrahim Berdusta Mengatakan Bahwa aku sedang sakit Kemudian yang kedua Ketika ditanya Siapa yang menghancurkan Berhala-berhala ini Nabi Ibrahim kan berdusta Tidak mau mengakui itu Berhala yang paling besar Kemudian yang ketiga Kalau tidak salah Ketika ditanya Tentang syarahnya Tentang istrinya Oleh Raja yang zolim Ini siapa adik saya Padahal istrinya Ternyata itu jadi Ganjalannya Bagi Nabi Ibrahim Untuk bisa memberi Syafaat Pada hari kiamat Ini syarat yang keduanya Ayakula Sawabah Hanya yang Benar Yang berbicara Benar An yakula Hakkon Wasibkon Berbicara Al-hak Berbicara Yang benar Wa'ayakuna Zalika Zalika Shaksul Masfu Lahu Mimban Kholafid Dunya Sawabah Ah iya iya Ini perlu digelis Di bawah ini Yang memberi Pertolongannya Pasti Hanya diizinkan Kalau Bicara benar Ini yang memberi Pertolongannya Kemudian yang Yang diberi Pertolongannya Dibolehkan Oleh Allah Diberi Pertolongan Ayakuna Zalikal Shaksul Masfu Orang yang Diberi Pertolongannya Mimban Kholafid Dunya Sawabah Yaitu Orang yang Ketika Di dunianya Itu Berbicara Yang benar Ah iya Mumpung ingat Aduh Yang mana Hadisnya Tentang yang ini Berbicara Yang Berbicara Yang Jujur Berbicara Yang benar Itu Membawa Kepada Kebaikan Dan Kebaikan Itu Membawa Ke surga Ah iya Eh Ini Nah ini Hadisnya Riwayat Al-Bukhari Dan Muslim Hadisnya Yang ini Ini juga Sudah Beberapa Kalinya Saya Ungkapkan Dari Abu Wail Dari Abdullah Rodiyallahu Anhu Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau Bersabda Nah ini nih Redaksinya demikian Inna Inna Sidko Yahdi Ilal Birri Wa Innal Birro Yahdi Ilal Jannah Wa Inna Rojula Layas Duku Hatta Yakuna Sidkon Sesungguh Sesungguhnya Sesungguhnya Bahasa orang Nanti Asin Kejujuran Jujur Berarti Tidak Berdosta Sesungguhnya Kejujuran Akan Menuntun Kepada Kebaikan Dan Kebaikan Itu Akan Menuntun Ke surga Dasarnya Dasarnya Adalah Kejujuran Kejujuran Itu Akan Menuntun Kepada Al Birru Bahkan Disini Kejujuran Itu Akan Menuntun Kepada Al Birru Dan Al Birru Itu Akan Menuntun Ke surga Sesungguhnya Jika Seseorang Senantiasa Berlaku Jujur Berlaku Berbicaranya Berbicara Yang Benar Ia Akan Dicatat Oleh Allah Sebagai Seorang Yang Siddiq Sementara Siddiq Ini Sebetulnya Siddiq Ini Kan Mengalahkan Syuhada Orang Yang Siddiq Itu Mengalahkan Syuhada Kemudian Yang Sebaliknya Sesungguhnya Sesungguhnya Kebohongan Itu Membawa Kepada Keburukan Dan Keburukan Itu Akan Membawanya Kedalam Neraka Dan Seseorang Yang Membiasakan Berdusta Maka Allah Akan Mencatatnya Sebagai Seorang Pendusta Di akhirat Jangan Harap Jangan Ada Dusta Di akhirat Tidak Ada Di akhirat Tidak Ada Dusta Ini syaratnya Ini Diizinkan oleh Allah Dengan Dua syarat Satu Bicara Soal Memberi Pertolongan Kemudian Yang Kedua Yang Memberi Pertolongannya Dia Berbicara Jujur Dan Orang Yang Ditolongnya Itu Orang Yang Disini Disebutnya Seperti Ini Orang Yang Diberi Pertolongannya Itu Adalah Orang Yang Ketika Di Dunianya Orang Ketika Di Dunianya Itu Berbicara Yang Benar Ini Syarat Nanti Di Akhirat Malaikat Yang Merupakan Makhluk Dengan Derajat Yang Tinggi Malaikat Derajat Tinggi Tapi Manusia Bisa Mengalahkan Derajat Mereka Manusia Itu Bisa Mengalahkan Derajat Mereka Malaikat Itu Makhluk Yang Mulia Derajat Tinggi Karena Mereka Tidak Pernah Berdosa Mereka Tidak Pernah Melanggar Manusia Bisa Mengalahkan Mereka Meskipun Allah Menetapkan Bahwa Manusia Itu Makhluk Yang Pasti Berdosa Tapi Bisa Mengalahkan Mereka Kenapa Kan dosanya Diampuni Dosanya Dihapus Oleh Allah Kan jadi Tidak ada Dosanya Sama Dengan Mereka Mereka Tidak Berdosa Manusia Yang Punya Dosa Dihapus Diampuni Oleh Allah Kenal Berarti Dosanya Tidak Punya Dosa Bisa Mengalahkan Mereka Beda Nanti Kalau Mereka Tidak Berdosa Mereka Tidak Ada Perjuangan Tidak Ada Perjuangan Bagi Mereka Untuk Tidak Berdosa Tapi Bagi Manusianya Untuk Tidak Berdosa Itu Perjuangan Dan Doa Etetis Yang Sangat Berat Ya Tuntutannya Tetap Dari Allah Memang Tidak Ada Manusia Yang Tidak Berdosa Tapi Tuntutan Dari Allah Itu Kan Berusaha Makanya Yang dinilai Oleh Allah Itu Kan Usahanya Tuntutan Dari Allah Itu Adalah Berusaha Untuk Seminimal Sesedikit Mungkin Itulah Berdosa Kalau Persih Sama sekali Tidak Punya Dosa Tidak Kan Ada Manusia Yang Demikian Nah Kemudian Ini Ada Penjelasan Juga Tentang Kata Ruh Sementara Tadinya Kita Terjemah Jibril Ruh Yau Mayakum Ruh Wal Malaikat Yau Mayakum Ruh Wal Malaikat Tadi Kita Terjemahkan Ruh Ruh Itu Adalah Malaikat Jibril Dengan Yang Demikian Juga Tadi Ada Di Surat Al-Qadar Nah Tentang Ruh Kebanyakan Ahli Tafsir Kebanyakan Ahli Tafsir Menyebutkan Bahwa Yang Dimaksud Dengan Ruh Pada Ayat Ini Adalah Malaikat Jibril Dengan Dengan Dalil Dengan Dalil Di Surat Asyuharoh Ayat 193 Coba kita Lihat Ayatnya Mumpung Kita baca 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 Bawa Ayat Al-Quran Diturun Adalah Di Ayat Ini Menyebutnya Ar-ruh Yang Dibawa Turun Oleh Ar-ruhul Amin Sudah Populernya Sudah Terkenal Tidak Tidak Ada Yang Membantah Itu Bahwa Yang Membawa Yang Menyampaikan Ayat Ayat Al-Quran Kepada Rasulullah Sallallahu Itu Adalah Malaikat Jibril Ini Dalilnya Bahwa Ar-ruh Itu Adalah Malaikat Jibril Kalau Di Ayat Ini As 194 Ala Kolbika Li Takuna Minal Munzirin Malaikat Jibril Itu Membawa Apa Namanya Membawa Atau Memasukkan Al-Quran Itu Kedalam Hati Kamu Wahai Muhammad Agar Engkau Menjadi Orang Yang Memberi Peringatan Nah Ini Dalilnya Ya Kalau Yang Dimaksud Dengan Kata Ruh Itu Adalah Malaikat Redaksi Ayatnya Ya Umayyaku Murruh Wal Malaikat Sofa Pada Hari Malaikat Jibril Dan Seluruh Malaikat Itu Berdiri Berbaris Tidak Ada Satupun Yang Berbicara Kecuali Atas Izin Rohman Kecuali Atas Izin Allah Ada Juga Yang Berpendapat Lain Ada Juga Yang Berpendapat Lain Arruh Disini Siapa Bukan Malaikat Jibril Nah Di antaranya Yang Berpendapat Lain Itu Adalah Ibnu Abbas Ibnu Abbas Sahabat Ibnu Abbas Mengatakan Ruh Yang dimaksud Pada Ayat Tersebut Pada Ayat Ini Adalah Malakun Azimun Min A'zomil Malaikati Khulkun Malaikat Terbesar Malaikat Yang Sangat 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 Besar Min A'zomil Malaikati Atau Malaikat Terbesar Malaikat Terbesar Nah Ternyata Malaikat Terbesar Itu Bukan Malaikat Jibril Malaikat Terbesar Ukuran Malaikat Yang terbesar Bukan Malaikat Jibril Bukan Malaikat Maut Malaikat Maut Yang Ada Yang Memunculkan Nama Israel Kan Untuk Malaikat Maut Jadi Mungkin Masih ingat Tentang Malaikat Maut Tentang Malaikat Maut Itu Hadis Yang Menerangkan Apabila Seseorang Sudah Sudah Tiba Waktu Kematiannya Maka Malaikat Maut Itu Akan Mendatanginya Dan Orang Yang Akan Dicabut Ruh Ruh Itu Dia Melihat Malaikat Maut Maut Itu Datang Jadi Orang Yang Hampir Meninggal Sebutlahnya Orang Yang Hampir Meninggal Dia Sudah Bisa Melihat Dia Sudah Bisa Melihat Dia Melihat Malaikat Maut Mendatanginya Dan Orang Ini Melihat Malaikat Maut Itu Dengan Ukuran Sejauh Mata Memandang Yang Terbesar Bukan Ternyata Ada Salah Satu Saya lupa Lagi Riwayat Ada Salah Satu Yang Menerangkan Satu Riwayat Yang Menerangkan Bahwa Malaikat Terbesar Itu Adalah Malaikat Isrofil Itu Yang Meniup Sangka Kala Itu Malaikat Paling Besar Malaikat Jibril Dibanding Isrofil Sangat Kecil Malaikat Jibril Justru Ini Ibn Abbas Yang Yang Apa Namanya Ibn Abbas Mengatakan Kata Aruh Pada Ayat Ini Ternyata Bukan Malaikat Jibril Tapi Malaikat Yang Terbesar Nah Kalau Menurut Salah Satu Riwayat Itu Yang Terbesar Itu Adalah Malaikat Isrofil Malaikat Isrofil Itu Yang Meniup Sangka Kala Kemudian Ibn Masud Ini Juga Dia Mengatakan Dia Mengatakan Innahu Malakun A'zomu Minas Samawati Wal Ar Wah Aduh Iya Ini Gak Kebayang Ini Kata Ibn Masud Seperti Ini Arruh Disitu Adalah Malaikat Terbesar Yang Ukurannya Lebih Besar Dari Langit Dan Bumi Padahal Malaikat Penghuni Langit Malaikat Penduduk Langit Ada Nggak Malaikat Yang Selain Apa Namanya Ada Nggak Malaikat Yang Oleh Allah Ditempatkan Bukan Di Langit Ada Jawabannya Di Antaranya Ini Dalamnya Bahwa Di Atas Tujuh Lapis Langit Itu Ada Samudera Yang Kedalamannya Itu 700 Tahun Perjalanan Di Atas Samudera Itu Ada Malaikat Nah Mereka Inilah Yang Menyangga Menjaga Arash Kerajaan Allah Itu kan Berarti Bukan Di Langit Nah Disitu Menunjukkan Bahwa Ada Malaikat Yang Tidak Allah Tempatkan Di Langit Nah Ibn Masud Mengatakan Arruh Disini Karena Ini kan Yaum Ayakum Ruh Wal Malaikat Emang Ruh Ini Siapa Gitu Kan Kalau Disebut Malaikat Ini Maknanya Sudah Seluruh Malaikat Pokoknya Tapi Ada Satu Yang Dibisahkan Yau Mayakum Ruh Wal Malaikat Nah Ibn Masud Mengatakan Arruh Disitu Adalah Malaikat Terbesar Yang Ukurannya Jauh Jauh Lebih besar Dari Langit Dan Bumi Nah Manusia Sebesar Apa Semakin Terasa Betul Betul Manusia Itu Amat Amat Sangat Kecil Kalaupun Menyebut Manusia Itu Sebesar Debu Wah Kegedean Menyebut Debu Bumi Sajanya Di Alam Raya Ini Bumi Bumi Tempat Tinggal Manusia Keberadaannya Di Alam Raya Ini Sebesar Apa Sebesar Debu Terlalu Gede Nyebut Nyebut Debu Debu Juga Apalagi Manusianya Tapi Manusia Yang Ukurannya Sedemikian Amat 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 Sangat Kecil Takaburnya Luar Biasa Takaburnya Sombong Yang Luar Biasa Padahal Kalau Menyadari Bahwa Dirinya Itu Sebesar Apa Tapi Takaburnya Setengah Mati Itulah Takaburnya Setengah Mati Diperintah Oleh Allah Tidak Mau Melaksanakan Dilarang Oleh Allah Malah Dilanggar Nah Itu Ketakaburan Manusia Yang Luar Biasa Padahal Ukurannya Itu Amat Amat Tadilah Manusianya Amat Sangat Kecil Pada Hari Kiamat Malah Ikat Terbesar Pun Ini Kalau Menurut Ibnu Masud Dimana Malaikat Yang Paling Besar Itu Ukurannya Jauh Lebih Besar Dari Langit Dan Bumi Semuanya Tidak Ada Yang Sanggup Berbicara Jadi Jadi Allah Itu Sebesar Apa Wah Jangan Dibaca Benarnya Jangan Dibayangkan Allah Sebesar Apa Ibnu Masud Mengatakan Seperti Ininya Malaikat Yang Ukurannya Fisiknya Itu Lebih Besar Dari Langit Dan Bumi Nah Bumi Sebesar Apa Tapi Semuanya Kecil Di hadapan Allah Berarti Semuanya Itu Kecil Di hadapan Allah Mana Ada Yang Sanggup Berbicara Di hadapan Allah Yang Sanggup Yang Boleh Berbicara Itu Tadinya Atas Izin Allah Itu Pun Dengan Dua Syarat Bicara Soal Menolong Yang Menolongnya Harus Berbicara Benar Dan Yang Ditolongnya Yang Tadi Tanya Yang Saya Katakan Ini Garis Bawah Ini Yang Ditolongnya Itu Adalah Orang Anggaplah Manusianya Orang Yang Ketika Di Dunianya Berbicara Benar Tadi Dalilnya Kejujuran Bicara Benar Itu Akan Membawa Kepada Kebaikan Dan Kebaikan Itu Akan Menuntun Kesurga Sedikit Lagi Ternyata Ini Waktunya Wafil Ayati Dilalatun Ala Annal Malaikata Wajib Rila Alaihissalam A'zomul Mala A'zomul Makhluku Tikodron Wa Makanah Wa Ala Uzmati Yawm Al-Qiyamati Wa Roh Batihi Nah Hadis Ini Eh Hadis Ini Ayat Kenapa Jadi Hadis Kenapa Jadi Hadis Ayat Ini Nyawa Fil Ayati Di Dalam Ayat Ini Nyata Ayat Ini Adalah Dalil Artinya Ayat Ini Dijadikan Dalil Berarti Benar Gitu Kalau Ayat Ini Dijadikan Dalil Bahwa Malaikat Malaikat Itu Khususnya Malaikat Jibril Yang Malah Seluruh Malaikat Khususnya Malaikat Jibril Karena Malaikat Jibril Tadinya Disebut Terpisahnya Seluruh Malaikat Dan Malaikat Jibril Dan Malah Seluruh Malaikat Dan Malaikat Jibril Adalah A'zomul Makhluk Kotik Kodron Wa Makanah Mereka Itu Adalah Makhluk Makhluk Yang Paling Besar Nah Kodron Bahasa Orang Sedar Gimana Kadar Masa Kadar Isiklah Makhluk Makhluk Yang Paling Besar Ukurannya Wa Makan Dan Kedudukan Ukuran Itu Dan Kedudukan Malaikat Itu Mereka Itu Adalah Makhluk Makhluk Yang Tertinggi Makhluk Makhluk Yang Terbesar Apa Namanya Ukuran Dan Kedudukannya Kita Bayangkan Artinya Kita Gambarkan Mereka Yang Demikian Saja Pada Hari Kiamat Nanti Oleh Allah Diperintah Untuk Baris Semuanya Dan Semuanya Tertunuk Tidak Ada Yang Sanggup Berbicara Berarti Ini Yang Memerintah Itu Siapa Yang Seperti Apa Artinya Berarti Ini Yang Memberi Perintah Itu Siapa Yang Seperti Apa Allah Yang Ini Yang Memerintah Allah Baris Semuanya Ternyata Baris Tidak Ada Yang Sanggup Berbicara Mereka Semuanya Karena Sebetulnya Kalau Di Hadapan Allah Semuanya Makhluknya Semua Semua Selain Allah Itu kan Makhluk Semua Selain Allah Itu Ciptaan Allah Nah Di hadapan Allah Bisa Apa Di hadapan Allah Mau bagaimana Semuanya Semuanya Tertunu Meskipun Kalau Kita Bandingkan Itu Kita Bandingkan Bandingkan Dengan Manusia Bandingkan Dengan Langit Bandingkan Dengan Manusia Bandingkan Dengan Bumi Bandingkan Dengan Langit Malaikat Lebih Besar Dari Semuanya Itu Kalau Diukur Dengan Kita Sendiri Dengan Manusia Dengan Bumi Dengan Langit Malaikat Ada Yang Lebih Besar Dari Langit dan bumi, tapi kan kalau dihadapan Allah kalau dihadapan Allah semuanya justru merasa bahwa mereka itu amat-amat sangat kecil menjelaskan ini menunjukkan itu yang di awal tadi inna uzmatallohi tata jalla yaumal kiamati sesungguhnya kemaha agungan kemaha kuasaan kemaha besaran Allah itu akan betul-betul nampak nanti pada hari kiamat betul-betul terlihat oleh mata kepala istilahnya, terlihat oleh mata kepala sendiri di luar zatnya di luar wujudnya ya kekuasaannya keagungan itu yang Allah tampakkan seluruhnya kalau wujudnya zatnya itu hanya akan Allah tampakkan kepada mereka yang sudah masuk surga hanya penghuni surga yang bisa melihat wujud Allah itu pun lah gitu kan itu pun dengan kadar yang berbeda kalau yang masuk surga dengan atau kalau yang masuk surga surga tingkatan yang paling rendah maka hanya bisa melihat dampal kakinya itu pun dari jarak seribu tahun perjalanan tapi mereka yang memasuki surga tertinggi surga firdaus mereka bisa melihat wujud Allah secara utuh seluruhnya secara utuh lah pokoknya wujud Allah itu bisa terlihat oleh penghuni surga tertinggi penghuni surga firdaus ya intinya ayat ini menunjukkan yang awal tadi pada hari kiamat nanti betul-betul Allah menampakkan semuanya gitu ya kemaha agungan yang aslinya itu seperti apa sebetulnya kan di dunia juga tetap kan dunia tadi dari kadarnya rendah Allah masih Allah masih mengukur Allah masih menakar seberapa ataunya sebesar apa sebanyak apa katakanlah keagungan keagungan Allah yang Allah tampakan untuk manusia itu di di dunia ini ah cekaloh teulah wakakab di dunia masa etik untuk ukuran dunia untuk ukuran dunia meskipun hanya sedikit kalau untuk ukuran dunia bagi manusia juga tanpa batas padahal itu hanya takaran dunia itu untuk di dunia makanya saya katakan tadi di dunia ini pun tidak kurang sebetulnya bahkan semuanya hanya segala galanya sebetulnya yang ada di dunia itu menunjukkan kemaha agungan kemaha kuasaan kemaha besaran Allah padahal itu dengan kadar yang kadar dunia serba sedikit serba rendah nanti di hadapan nanti pada hari kiamat Allah akan menampakkan seluruhnya seperti apa malaikat dia melohok malaikat pun tertegun malaikat pun tertunduk tidak ada yang bisa berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah dengan dua syarat seperti yang tadilah penjelasannya ini kalimat penutup dari penjelasan tentang ayat ini yang barusannya pada ayat ini ada dalil atau ayat ini menjadi dalil bahwa seluruh malaikat dan malaikat Jibril adalah makhluk-makhluk tertinggi kemampuan kadar takaran dan kedudukan mereka nah dengan kondisi demikian saja ayat ini menyebutkan semuanya tidak ada yang bisa berbicara boleh disebut di hadapan Allah yang berbicara itu kecuali atas izin atau atas perintah Allah Tosolatah ternyata satu ayatnya yang luar biasa artinya ini ayat ini pelajarannya kesimpulannya pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini manusia itu dengan ayat ininya harus betul betul menyadari bahwa dirinya itu amat amat sangat kecil yang tentunya sama sekali tidak pantas untuk takabur terlalu kecil manusia terlalu kecil dan teramat amat sangat kecil untuk takabur jadi berantikannya mending taat kepada Allah percuma mau takabur juga tidak akan kuat pada akhirnya ketika harus berhadapan dengan Allah dan tidak bisa lagi berdusta kecil 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 itu kecil kecil Terima kasih.